Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat datang di channel auto 354 Di video kali ini saya akan membuat video tutorial Bagaimana cara mengaktifkan sepion lipat Dari Daihatsu Holm Yusenia Ini menjadi otomatis Memang standarnya ya Standarnya bawaannya itu terlipat otomatis Nah Tapi pernah sewaktu-waktu teman-teman Sepion itu tidak melipat secara otomatis Ketika kita melakukan membuka pintu Menggunakan remote Atau mengunci pintu menggunakan remote Untuk lebih jelasnya seperti ini Untuk kondisi normalnya ya Kalau kita lihat ini kondisi normal ya Kita tegak ini posisi terbuka berarti ya Karena posisi sepion lihat Masih kondisi terbuka Nah ini tetes Kita kunci Ini kondisi aktual seperti ini Aslinya standarnya Ketika kita buka Menggunakan remote Nah tapi Pernahkah teman-teman itu Pada saat dibuka remote Atau dikunci menggunakan remote Itu sepionnya tidak melipat secara otomatis Kejadiannya itu seperti ini ya guys Oke Perhatikan sepionnya ya Ini kita tekan menggunakan remote Kita tekan kunci ya Lihat Tidak melipat Kita buka Oke Tidak ada perubahan sama sekali di Sepion Artinya tidak melipat Atau membuka secara Otomatis ketika kita mengoperasikan remote Nah problemnya dimana guys Kita akan Cek Kita akan lihat Apa yang menyebabkan Itu sepion Tidak melipat Atau membuka secara Otomatis Oke Tapi sebelum itu Seperti biasa Yang belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe dulu Kemudian Nyalakan lonceng notifikasinya Like share and comment Oke Bahkan pada saat Terkunca otomatis kita Beberapa detika Kita Buka remote ya Kita buka pintu Nah itu Dia akan mengunci Tapi Sepion Tidak ada pergerakan Sama sekali Oke guys Kita akan lihat aja Kita akan buka Pintunya Oke Buka remote ini juga Tidak harus pakai remote ya Itu ada sensor disini Jadi kita bisa menggunakan ini Oke Mengunci Buka Oke Tapi Ini ya Sepionnya tidak melipat Nah yang menyebabkan Dia itu Tidak melipat secara otomatis Oke kita terangin dulu ya Nah kita lihat Di bagian ini Di bagian Untuk melipatnya ini Sweetnya ini Nah ini bisa Kondisinya Seharusnya tidak seperti ini Nah ini digunakan untuk apa Untuk membuka Atau menutup rem Apa Melipat sepion Itu Tanpa menggunakan Remote Contohnya seperti ini ya Dan ini posisinya Juga harus Posisi minimal Kunci kontak on Ini udah Engine start stop ya Kita lihat Posisi di on Ini tekan dua kali ya Sudah diajari lagi Lagi udah Paham Posisi minimal di on Oke Kita dengarkan aja kuncinya Sip Nah ini kita turunin aja dulu Kacanya biar Nampak ya Oke guys Nah Sekarang udah jelas belum ya Agak silau Bentar Oke Nah kalau kita Mengoperasikan ini ya Ini ada lipat Ini ada Buka ya Kalau kita tekan Sebelah Sebelah kiri Kita lihat Kita lihat ya Oh ini Kita tekan aja Oke Sip itu Dia melipat ya Atau kita Buka Menggunakan ini Oke Nah itu fungsinya Nah Salahnya kita Itu sering pada saat kita membuka Atau Menutup Disini itu Tidak kita kembalikan lagi Ke posisi semula Atau posisi normal Kita ratakan seperti ini Nah ini rata ya Ketika Sweet auto ini Pada posisi Melipat Atau Pada posisi Membuka Ini Tidak bisa Dioperasikan Menggunakan Remote Ya Hantinya kita buka Atau Kita Tutup Menggunakan Remote Sepion itu Tidak menipat Secara Otomatis Jadi kita Posisikan di Auto Ratakan aja Segini Oke Kita akan coba Ini yang kita Matikan aja Sip Sekarang kita Tes Oke guys Kita Tes Ini remote Kita tekan Tombol kunci Ini Tombol kunci itu Nyatu dengan logo Ya Oke Sudah melipat Sekarang kita Buka Nah oke guys Nah jadi Kalau Sepion Sahabat Pada saat Dioperasikan Menggunakan Remote Tidak bisa Membuka Atau Melipat Secara Otomatis Itu Jangan Panik Duluan Ya Jangan Langsung Mengejal Bahwa Itu Merupakan Suatu Perusakan Tapi Mungkin Itu Kesalahan Kita Lupa Untuk Mengembalikan Switch Pada Posisi Semula Atau Posisi Auto Pada Saat Dia Mucuk Lipat Semuanya Otomatis Oke guys Sekian dulu ya Videonya Semoga Video ini Bermanfaat Untuk teman-teman Semua Jangan lupa Untuk Terus Support Channel Auto 354 Dengan Tombor Subscribe Nyalakan Lonceng Notifikasi Like Share And Comment See you next Video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax